Halo semuanya, bagaimana kabar ibu-ibu semua? Bertemu kembali dengan saya di Youtube channel saya tentang dunia menyusui Kali ini saya akan membahas tentang Ini yang sering dialami oleh ibu-ibu menyusui yaitu rambut rontok Nah, ini mengapa hal ini terjadi? Apakah ini normal atau tidak? Supaya ibu menyusui tidak penasaran tentang rambut rontok ini Oke, stay tune ya Oke, bagaimana rambut rontok ini bisa terjadi pada ibu menyusui? Bahkan, bagi yang rambut sehat sekalipun, hal ini bisa terjadi pada ibu menyusui Oke, akan saya terangkan mengapa hal ini terjadi ya Jadi, rambut rontok ini adalah hal yang wajar yang dialami oleh ibu menyusui Jadi, jangan gara-gara rambut rontok ini Jadi, ibu ini takut untuk menyusui sehingga menyusuinya berhenti sehingga tidak sampai 2 tahun Karena takut kepalanya menjadi botak karena menyusui ya Jadi, saya akan terangkan bagaimana patofisiologinya atau bagaimana hal ini terjadi Pada saat kamu dinyatakan hamil ya Pada saat pemeriksaan dengan tes urin Namanya, apa dengan tes pek ya Nah, yang dicek itu adalah hormon HCG atau human chorionic gonadotropin Nah, pada saat hamil Dinyatakan hamil Hormon HCG ini akan positif Nah, ini mendandakan bahwa hormon ini sudah dihasilkan oleh janin yang baru saja terbentuk ya Jadi, sel telur yang sudah bergabung dengan sperma ini akan membentuk zigot Nah, zigot ini akan menghasilkan hormon HCG Nah, hormon HCG ini gunanya untuk apa ya Untuk mempertahankan kehamilan terus bertahan hingga umur 9 bulan ya Nah, hormon HCG ini salah satunya mempertahankan korpus luteum ya Di korpus luteum ini adalah sel telur Jadi, sel telur ini kalau misalnya sudah keluar dari imun telur Akan meninggalkan namanya korpus luteum ya Akan meninggalkan korpus luteum dari imun telur ya Dengan adanya hormon HCG yang dibentuk oleh zigot ini Korpus luteumnya ini akan terus bertahan ya Nah, korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron Nah, dengan adanya hormon progesteron ini Maka terbentuklah lapisan-lapisan yang ada di dalam dinding rahim Untuk mempertebal dinding rahimnya itu Supaya zigotnya itu bisa tetap tertanam di rahim Hormon yang HCG inilah yang membuat orang yang hamil itu tidak mengalami menstruasi ya Jadi, menstruasinya dicegah karena hormon HCG ini Dan ini juga menjawab mengapa ibu hamil tidak mengalami menstruasi Berarti karena hormon HCG ini Nah, sekarang kan pada saat hamil berarti yang tinggi itu hormon-hormon apa saja Jadi, hormon progesteron ya Hormon estrogen Hormon prolaktin ya Nah, itu tinggi semua ya pada saat hamil ya Nah, progesteron ini karena tinggi ya Jadi, dia bukan hanya mempertahankan lapisan yang ada di dinding rahim ini Supaya tetap menebal ya Supaya zigot ini tetap bertahan Dan juga dia mempertahankan cairan dalam tubuh ibu hamil Termasuk dia mempertahankan rambut yang ada di kepala ya Jadi, pada saat hamil ya Pada saat hamil Karena hormon progesteronnya ini tinggi ya Jadi, kerontokannya ini akan lebih sedikit dibanding pada saat dia tidak hamil Nah, yang kehamilan selama 9 bulan inilah Jadi, seakan-akan pada saat hamil itu Biasanya rambut ibu-ibu yang sedang hamil ya Dia lebih tebal ya Lebih tebal rambutnya Dan lebih glowing ya Lebih bersinar ya Dan lebih sedikit rotoknya Karena pengaruh hormon progesteron ini Nah, pada saat kelahiran Pada saat kelahiran Hormon-hormon ini tiba-tiba turun drastis ya Seperti hormon progesteron Hormon estrogen Dia akan turun ya Karena hormon HCG-nya Yaitu Karena sudah lahir ya Jadi, placentanya sudah tidak ada Yang ada dalam rahim Jadi, otomatis HCG yang tadinya untuk mempertahankan progesteron itu Tiba-tiba turun Karena tidak ada hormon HCG ini Nah, karena turun Progesteronnya ini Jadi, segala yang mempertahankan cairan Misalnya Apa, dinding rahim itu menjadi luruh Ya, rambut-rambut yang tadinya Apa, tumbuh di rambut itu Yang ditahan oleh progesteron ini Tiba-tiba akan Sedikit-sedikit akan rontok Ya, tapi tidak sekaligus ya Nanti akan terus bertambah Bertambah dari Bulan demi bulan Sejak kelahiran Dan akan mencapai puncaknya itu Kerontokannya itu Setelah 4 bulan Sesudah melahirkan Nah, saat menyusui Ya, saat menyusui Jadi, sudah bayinya lahir Tidak semua hormon itu menjadi turun ya Progesteron dan estrogen turun ya Kecuali yang namanya hormon prolaktin ya Pada saat menyusui Ya, menyusui Karena dihisap oleh Bayi ya Apa, puting dari payudara itu Itu akan merangsang Hormon prolaktin itu tetap keluar ya Nah, inilah yang mengakibatkan Hormon prolaktin itu Pada saat menyusui itu Tetap tinggi Sesudah melahirkan Tapi, beda halnya Bila ibu itu tidak menyusui Karena tidak dihisap puting payudaranya itu Sehingga Hormon prolaktin itu Akan turun Karena tidak terjadinya Hisapan bayinya Ke puting payudara Nah, sekarang Ibu-ibu Tidak perlu khawatir lagi ya Kenapa rambunya itu Rontok pada saat menyusui Jadi, sebenarnya Pada saat dia menyusui Dia akan mengembalikan Rambutnya Yang ditahan selama 9 bulannya itu Untuk kembali menjadi normal Jadi, seakan-akan Rambutnya itu rontok Padahal itu sebenarnya Rambut yang rontok itu adalah Rambut yang diakibatkan oleh tingginya hormon Tapi, memang Selain masalah hormonal ini Untuk mencegah Supaya Kerontokannya Tidak lebih parah Jadi, sesudah Lahir bayinya ini Supaya tidak lebih parah Dari pada saat sebelumnya Ada cara-cara Bagaimana supaya Rambut itu tetap sehat Nah, inilah cara-cara bagaimana Supaya rambut itu Pada saat menyusui Kerontokannya tidak begitu parah Jadi, yang pertama itu Ibunya itu harus Makan makanan yang bergisi Pada saat menyusui Bukan hanya untuk rambut Tapi, untuk kesehatan ibunya Supaya ibunya itu tetap fit Walaupun dia tetap menyusui Nah, saat menyusui Yang cara kedua ya Saat menyusui Jangan mengikat rambut terlalu keras Dan banyak juga ibu-ibu Yang pada saat menyusui Dipangkas rambutnya pendek Supaya Kepraktisan saja ya Dan itu juga bisa Mengurangi kerontokan pada rambut Cara yang ketiga adalah Jangan sering keramas Pada saat menyusui Karena makin sering keramas Jadi, banyak rambut yang rontok Jadi, kalau bisa dua hari sekali Cukuplah Atau tiga hari sekali Cukup keramas Pada saat menyusui Cara yang keempat adalah Gunakan kondisioner Atau vitamin rambut Untuk membuat Rambutnya itu Lebih sehat Bisa juga Menggunakan Lidah buaya Saya Sekarang ini Menggunakan Argan oil Buat rambut saya Makanya rambut saya panjang Sangat Membantu sekali Rambut itu Menjadi lebih Lembut Lebih Teratur Cara yang terakhir adalah Hindari stres Dengan adanya stres Bukan hanya Bisa mengakibatkan Asi berkurang Bisa mengakibatkan Rambut itu Rontok Bukan hanya Sebenarnya Ibu-ibu menyusui Yang tidak menyusui pun Kalau misalnya Stres Rambut pun Akan Rontok Oke Teman-teman semua Saya sudah menjabarkan Apa Penyebab Rambut itu Rontok Dan bagaimana Cara Mencegahnya Oke Bagi kamu semua Yang merasa Video saya ini Sangat bermanfaat Bagi kamu Bagi ibu-ibu menyusui Lainnya Bisa kamu Comment Dan like Video saya ini Jangan lupa Subscribe Video saya Dan misalnya Kamu merasa Ini video ini Sangat bermanfaat Bagi yang lain Boleh kamu share Sebanyak-banyaknya Bagi teman kamu Untuk menjawab Setiap pertanyaan Bagi ibu-ibu menyusui Yang merasa Rambutnya Rontok Oke Sampai jumpa Untuk video berikutnya Dadah